Oke guys, balik lagi bersama gue Andi di Gamer Solid Channel, yeay! Kali ini gue akan melanjutkan lagi ya guys, game Legaya 2-2 Saga untuk par ke-17nya guys. Jadi bagi kalian yang belum nonton par sebelumnya, gue akan kasih link-nya di bawah deskripsi ataupun kalian bisa klik di pojok kanan atas guys. Di episode sebelumnya, setelah Lang berhasil memenangkan turnamen yang ada di Purkun, Lang menemui Kazan yang sudah berada di kapal terlebih dahulu. Saat itu juga, Kazan menceritakan masa lalunya dengan Raus yang merupakan mantan muridnya. Kazan pun menjelaskan bahwa Raus telah membeli jalan yang salah, di mana dia telah menggunakan jurus ultimat Feng yang berbahaya, yang merupakan jurus yang terlarang. Dikarenakan jurus tersebut tidak berasal dari semangat juang seseorang, melainkan kegilaan. Dan bila digunakan terus-menerus, akan menghilangkan akal sehat seseorang. Oleh karena itu, Kazan pun terpaksa membunuh Raus. Kemudian, Kazan mengeluarkan pedang milik peninggalan Raus, dan menunjukkan sebuah jurus pamungkas sebagai penghormatan atas kemenangan Lang. Kazan menunjukkan jurus tertinggi Tenggaryu, yaitu jurus pamungkas Waga Ito Nomi, Sleeping Dragon. Walaupun jurus tersebut tidak mudah dikuasai, namun Kazan percaya bahwa suatu hari Lang dapat menguasainya. Tak lama kemudian, Demetrius memberikan hadiah atas kemenangan Lang di turnamen, yaitu seekor naga terbang. Dengan naga tersebut, Lang dan kawan-kawan langsung menuju ke Tower Earth Sword, yaitu menara angin yang berada di atas awan. Setelah sampai, Lang dan kawan-kawan dihadang oleh Raus yang sudah menantinya. Raus sangat terobsesi dengan kekuatan dan keinginan besarnya menjadi seorang Swordman terkuat di dunia. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Felna untuk menghidupkan kembali Raus yang sudah mati. Dan dengan amarah, keserakahan akan kekuatan itulah Raus mendapatkan kehidupannya kembali. Dan keinginan Raus sekarang adalah bertarung sampai mati untuk membuktikan siapakah Swordman terbaik antara Lang dan Raus. Pertarungan pun tak terelakkan lagi, sampai akhirnya Lang merasa tidak bisa mengalahkan Raus yang begitu kuat. Namun, tiba-tiba Lang teringat akan jurus Sleeping Dragon yang diajarkan oleh Kazan. Dan secara mengejutkan, Lang berhasil menggunakan jurus pambungkas tersebut. Seketika itu, keadaan berbalik. Lang akhirnya berhasil mengalahkan Raus, dan percakapan terakhir antara Kazan dan Raus membuat Kazan terlihat amat sedih. Dan berharap mereka bisa kembali menjadi murid dan buruh seperti dulu. Setelah itu, Lang mengambil batu aerolit yang merupakan batu berelemen angin, sekaligus batu terakhir yang harus dikumpulkan. Tiba-tiba saja terjadi gentah dan keluar sinar yang sangat besar di tempat tersebut. Dan itulah tujuan akhir Lang dan kawan-kawan untuk menemukan Sword Force. Dan bagaimanakah kelanjutan dan keseruan dari game Legayado dan Saga untuk part ke-17 ini? Langsung saja kita mulai permainannya, tapi sebelumnya guys, kita pembuka dulu guys. Check it out! Oke guys, kita lanjutkan lagi game Legayado dan Saga untuk part ke-17nya guys. Dan ini adalah menara terakhir ya guys. Dan sebentar lagi game ini akan tamat guys. Wah, gue udah gak sabar juga bagaimanakah nanti tamatnya seperti apa. Jadi, Sword Force ada di bawah sana? Ya, mungkin. Kedengarannya seperti Sword Force mengerang. Oh, batunya bersinar guys. Hei, lihat. Apa yang Batu Suci lakukan? Seolah-olah mereka mengerti. Mereka tahu semuanya tergantung pada pertempuran ini. Kita tidak boleh kalah. Kita benar-benar harus mengembalikan Sword Force kembali seperti semua. Oke. Menara Demiurge. Oke. Tapi kalau gue pikir-pikir tempat ini gak seperti menara ya. Ini seperti apa ya? Seperti gunung gitu. Oke, baiklah. Dan di episode kemarin kita sudah berhasil mengalahkan mantan murid dari Kazan, yaitu Raus ya. Dan sekarang kita mungkin akan berhadapan dengan si Velma ya. Kita lihat saja guys. Siapa yang akan menghadang kita. Oh, langsung dihadang guys. Baru masuk. Oh beneran guys. Si cantik Velma. Oh. Inilah sejauh yang kalian bisa dan tidak ada jalan kembali untuk kalian sekarang juga. Fakta bahwa kalian berada di sini berarti kalian telah mengalahkan Raus dan mendapatkan batu til suci. Penghabisan akan segera mengubah segalanya. Seluruh dunia ini dan setiap makhluk hidup di dalamnya. Di dunia berikutnya, hanya yang terpilih yang berhak hidup. Kau. Kau termasuk yang terpilih. Namun kau mencoba untuk menyelamatkan mereka yang akan dihancurkan. Mengapa? Oke, gue akan pilih. Ya sama aja sih semuanya. Yang kedua aja guys. Kita hidup di sini. Di dunia ini. Itu milik kita semua. Dan kita tergantung pada dunia untuk hidup. Tentu saja. Kita harus melindungi dunia kita. Aku mengerti. Memang. Tapi. Apakah kau benar-benar berpikir. Kau memiliki kekuatan untuk melindunginya sampai akhir. Apa? Mengapa kau mencoba untuk menghancurkan dunia ini? Dan membuat yang baru. Tidakkah kau ingin melihat dunia baru juga? Tempat di mana kehidupan dan dunia itu sendiri bercampur menjadi satu. Hidup dalam bentuk yang ideal. Tidak akan ada kematian. Tidak ada ketakutan. Semua kehidupan digabungkan menjadi satu. Dunia abadi. Tidak akan ada lagi perselisihan. Individu tidak akan ada lagi. Kehidupan Transcendent. Untuk selama-lamanya. Aku tidak mengerti. Kau yang terus berjuang dan bertarung. Diperintah oleh emosimu yang tidak berguna. Wah. Seperti kita akan melawan si Felna nih. Tuh dia ngapain nih? Dia summon siapa nih? Dan selogar lagi. Seperti yang kuduga. Aku tahu berbicara adalah buang-buang waktu. Kita adalah kita. Kita tidak bisa hidup dengan cara lain. Kita bahkan tidak bisa hidup berdampingan. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku tahu kau ingin maju. Bahkan jika itu berarti membunuhku. Aku menantangmu. Datang dan hadapi rahasia Cable. Yang telah selamanya terhapus dari sejarah. Dan asalku. Vestra. Dia seperti memanggil. Atau mensummon sesuatu ya. Baiklah guys. Sekarang saatnya adalah. Mungkin ini adalah pertarungan. Pertama dan terakhir melawan Felna guys. Aduh. Oke baiklah. Sekarang saatnya gue akan memakai. Curus. Ya kalau bisa dibilang yang terbaik lah ya. Oke gue akan pakai langsung Sleeping Dragon. Kita langsung saja menyerang si Felna ya guys. Sebenarnya sih dalam hati kecil gue. Gue berharap si Felna ini bisa jadi. Anggota tim gue. Karena ya salah satu. Karakter yang. Lumayan imut gitu ya menurut gue ya. Cuman sayangnya dia adalah musuh gitu guys. Dan sampai sekarang gue juga belum tahu. Asal usul dari Felna itu sendiri. Apakah dia benar-benar jahat. Atau siapanya si Avalon ya. Jadi belum ada. Apa ya biodata tentang dia secara jelas ya. Tapi yang pasti dia itu. Apa ya. Menyebut Cable. Apakah dia keturunan Cable. Sepertinya iya gitu ya. Baiklah. Makan ini. Redstrom. Hyper Arch. Lord of Eden. Waduh 24 ribu guys. Mantap. Jangan kasih ampun. Jangan kasih kendor guys. Battle Flash. Hyper Arch. Sleeping. Sleeping. Wah. Oke. 18 ribu. Hyper Arch. Kita langsung lawan golemnya ya. Ini dia. Aduh. Aduh. Tidak begitu kuat ya. Sorry guys. Maya gue gak begitu kuat. Karena gue jarang naikin level buat dia guys. Tapi gue tetap akan pakai dia. Dia dapat experience lah ya. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau dia itu ada keturunan Cable. Seperti Maya guys. Oh my God. Untung aja. Masih bisa di handle. Masih seribu lebih. Waduh. Lang lagi diserang lagi. Oh. Bagus lang. Kau masih hidup. Wah. Kalau udah kena Sharon atau Maya udah coit kali guys. Baiklah. Kita langsung saja pakai Battle Flash lagi. Mengumpulkan AP ya. Oke. Mantap. Langsung saja kita pakai panggil Summon Lightning Arrow. Gue pakai yang paling basic guys. Apa nih? Block Special. Cancel all damage. Oh berarti ada yang gak habis. Siapa yang tadi yang block serangan origin gue ya? Felna atau yang si Vestra ya? Oke. Oke makannya nih. Menangkah? Gampang banget loh si Felna. Serius. Oh. Apa nih yang terjadi? Oh. Jangan bilang Felna nya mau dihidupin lagi. Diapain tuh si Felna? Si Felna masuk ke dalam situ guys. Oh yang bener aja. Oke baiklah. Kita akan coba serang guys. Kita akan coba serang. Dan gue pakai Ghost Pearl biar menampil. Oh my God. Ternyata Golem ini tidak berefek attack ya. Aduh. Mubazir banget guys. Jurus gue. Oh my God. Damagenya no semua. Baiklah. Baiklah. Coba kita akan lihat apakah Flaming Fish bisa menimbulkan damage ya. Wah. Gue gak tau loh guys. Kalau ternyata Golem ini invisible ya. Oke baiklah. Bisa. Pakai Magic berarti. Masih bisa guys. Berarti dia lemahnya Magic. Attack gak bisa guys. Baiklah. Kita pakai Ghost Pearl. Ghost Pearl ini fungsinya adalah untuk meningkatkan attack kita dan defense kita ya. Jadi seperti statusnya nambah lah. Untuk attack dan defense ya guys. Mantap. Jadi Maya ini GF nya itu lebih ke support ya guys ya. Tidak untuk menyerang musuh. Jadi untuk healing, untuk menaikkan status, untuk menyembuhkan status yang abnormal. Nah ini origin dari Maya guys. Mantap. Aduh. Ini silang bisa mati nih. Gue lupa isi darah guys. Oh udah kok itu. Oh oke. Karena gue memakai item dimana instant apa ya. Attack. Yang pakai pukulan gue gak langsung mati guys. Gue lupa namanya apa tuh. Tapi itu efeknya seperti itu guys. Jadi makanya gue gak langsung mati. Keren kan. Gila. Tuh keluar akhirnya. Dia keluar juga dari Vestra. Oke. Oke guys. Hmm. Hmm. agak mungkin, Anda tidak akan menjelaskan apa-apa Oke kita healing guys, mantap ya, mantap Aku penasaran loh si Felna ini siapanya ini ya apa ya Jangan-jangan ada hubungan keluarga sama si Maya lagi, tapi kayaknya sih enggak sih guys Oh oke, gue pikir dalam banget ternyata enggak Nova Hit Sorry guys, damage nya enggak terlalu besar karena gue tidak naikin levelnya si Maya ya Bener-bener gempel ini mah sampai besok lah mati-mati nih musuh Serebu doang aduh Oke Karena gue sering pakai kajar sih guys Oh mati lagi si Lang Oh my God, baiklah Langsung saja, kita hajar dulu si ini Nah ini kita hidupin si Lang pakai origin ya Mantap guys, pukulan kita langsung seribu lebih Wuh V4 Wih gila, dalam guys Kita lihat dapat berapa guys Sedap bener Wuh Wah gila, 52 ribu guys Wah Oh iya gue lupa guys Ternyata Dia bisa dihidupkan lagi ya Aduh, kita harus Hancurkan si Vestra dulu nih kalau gini Wah kalau enggak kita begini terus ya Lupa gue guys Aduh Aduh, malah gue punya Maya Tapi serangan Serangan apa Serangan magicnya enggak begitu dalam guys Tapi enggak apa-apa Masih bisa di Akalin dengan cara Memakai apa Origin ya guys Jadi gue masih selamat lah Baiklah Darah full Tuh, dia kayaknya nyerangnya silang terus ya Oke Masih bisa di handle Buat pun setengah darah Oke Kita langsung saja guys Langsung saja Thunderbolt Wow Ini kayaknya jurus paling Apa ya Paling kuatnya Origin Sharon ya Kayaknya ya Tapi enggak tahu lah Kita lihat damage nya seperti apa Mantap 14 ribu guys Lumayan ya Lumayan 14 ribu Oke Kita Pake gospel Dulu guys Mendambah Status Yang bagus ya Attack dan Defense guys Dan kalau Kita lihat dari musuhnya guys ya Setelah Felna sepertinya Nggak ada lagi musuh yang akan menghalangi kita Jadi Bisa dipastikan bentar lagi Gue akan tamat gitu guys Dan yang pastinya Ini bagi kalian yang suka sama leg gaya Nantikan episode nya ya guys ya Untuk part yang terakhir Karena ini gue yakin banget udah pasti Bentar lagi tamat guys Udah tinggal si Felna dan Avalon Udah siapa lagi Masih hidup Masih hidup Masih hidup Oke Kita pake flaming Origin nya si Lang ya Kita lihat guys Tuh Dia keluar lagi Bagus Keluar lah kau Gue yakin dia keluar nih Nah Baiklah Tuh 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 Oke Oke Tuh 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 Selama ribu atau tahun Aku telah menunggu saat ini Tuh 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 apa yang bikin si pena gak mati-mati gitu guys baiklah flaming fish pukulan api mudah-mudahan kalah nih waduh masih hidup guys ternyata waduh twisted hell oh my god dalam banget 2.000 oh kita lihat dulu guys lang kita masih hidup apa nggak nih kurang ajar aduh mubazir guys heal botol gua mubazir guys baiklah hati-hati guys kita harus healing-healing dulu ayolah karena mau nggak mau gua harus memakai origin guys biar si festranya mati kalau gua cuman mengandalkan attack ya aduh nggak mati-mati si festranya sedangkan si maya gua damage-nya kenda banget lagi aduh judgment apalagi nih apalagi nih dikeker dong kita wuuhh ekelah flaming fish lagi makan lu padahal pukul gua si dalam banget guys kalah si felna ini ya eh kalau dia nggak ada si festranya gembel ini oke blood of eden 41.000 lumayan wuuhh dead flash oh my god wuuhh udah nge banget 3.000 guys 3.000 kurang ajar are you die nyebelin juga ya dalam lu serangannya lu untung aja tidak kena semua karakter ya kalau semua karakter kena udah lah selesai lah kelar hidup gua oke kita pake lagi biar statusnya bagus ya guys ya gos pel sayangnya si seron udah mati aduh ayo lang keluarkan origin mu aduh mudah-mudahan mati deh ini kalau kayak gini bisa nge-stuff gua kalau nggak mati-mati si festranya rasa kan ini 11.000 lumayan lah ya waduh oh akhirnya guys si festranya mau meledar oh iya nih udah fix nih oke guys kita menang tapi masih ada si tinggal si ini ya tinggal si felna nih kenapa dia oh udah kita menang apakah kita nggak usah mengalahkan si felna lagi oke guys ternyata kita menang oke asalkan kita sudah mengalahkan si festranya udah gampang banget ya guys origin ku tidak aku bertahan ribuan tahun menunggu dan menunggu saat ini ribuan tahun aku adalah orang yang selamat dari kebel ras yang dihancurkan oleh manusia tubuh ini tidak lain adalah seperti kerangka hantu bertahan 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 berkat kekuatan festra aku berbicara tentang menciptakan dunia baru tapi sebenarnya aku bener-bener hanya didorong oleh kebencian yang mendalam aku tidak akan pernah bisa memaafkan manusia menghancurkan rasku jadi maksudmu kau bertahan selama itu hanya untuk membalas dendam aku tidak bisa membayangkan kau bisa mengerti kebencian yang dirasakan seseorang ketika seluruh rasnya dimusnahkan kesedihan melahirkan kebencian dan kebencian itu pada giliran yang menimbulkan lebih banyak kesedihan yang penting adalah memaafkan saling membantu dan mencintai itu pepatah lama diantara sukuku memaafkan kau menyarankanku melepaskan perasaan ini perasaan yang telah aku pegang selama ribuan tahun orang bisa berubah jika kau memiliki kemauan besar itu aku tahu kau akan bisa berubah saran yang sangat sederhana betapa makna ifnya tapi kurasa itulah yang diharapkan dari manusia yang sebenarnya kan oh mati ternyata sih oke baiklah berarti dia sebenarnya sudah tidak hidup lagi ya guys ya karena ini udah ribuan tahun jadi kita kita hanya melawan hantu selama ini ini sangat menyedihkan aku tidak tahan dia hidup selama bertahun-tahun dengan kebencian dan keinginan untuk membalas dendam jika itu adalah aku kurasa aku tidak akan bisa melakukannya hidup ribuan tahun hanya dengan kekuatan kebencian bukasin juga sih felna ya tragis-tragis ya sebenarnya aku berharap kita bisa saling memahami entah bagaimana sayang sekali harus berakhir seperti ini dia benar-benar dipenuhi dengan kebencian yang kuat apakah kita benar-benar mengalahkannya aku bertanya-tanya aku masih tidak bisa percaya dapatkah kau membayangkan hanya menginginkan dan mengharapkan kehancuran dunia selama ribuan tahun seperti yang dia lakukan keturunan kabel pasti terikat oleh hubungan yang cukup dekat jika tidak dia tidak akan bisa mempertahankannya dia tidak akan bisa membenci begitu lama lama ribuan tahun itu ada pepatah lama diantara sukuku akar cinta dan benci adalah satu semakin dalam adalah cinta dan semakin kuat adalah kebencian apakah kau benar-benar berpikir itu baik-baik saja bagiku untuk menggunakan kekuatan ini seperti yang dikatakan tak ada yang jahat tentang kekuatan itu sendiri itu semua tergantung pada pemilik kekuatan itu yah aku kira kau benar aku rasa aku hanya harus percaya pada diriku sendiri oke lanjut lagi guys jadi soft force ada di bawah sana ya aku merasakan sesuatu yang luar biasa di sana ini semacam atmosfer yang sangat bermuatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya kita harus tetap puas pada mulai sekarang oke guys oke guys kita lanjutkan lagi perjalanan kita menelusuri tower ini guys dan sepertinya ini akan menjadi perjalanan kita yang terakhir yaitu melawan dan sepertinya Avalon sudah menunggu kita tapi kita harus melewati lagi dungeon-dungeon seperti ini guys yang pastinya akan ada teka-teki mudah-mudahan teka-tekinya tidak terlalu rumit ya dan gue sudah meng-cut bagian apa battle yang ada di sini jadi biar kalian bisa mengikuti wall troop nya lebih tenang ya dan tidak menghabiskan banyak kota ya kalau gue misalkan tidak cut bagian pertarungannya waduh ini bener-bener sangat panjang ya oke sepertinya kita lebih tepatnya bukan tower ya gue melihat ini seperti gunung dan mengingatkan gue seperti Final Fantasy 7 dimana gue harus ke gunung turun ke bawah untuk bertemu dengan Sephiroth kalau kalian lihat ya ini mirip-mirip guys gitu entah kenapa gue teringat Final Fantasy 7 ya dan ngomong-ngomong tentang Final Fantasy 7 kalau kalian mau gue lanjutin game nya kalian cukup dengan bantu share ya guys biar nanti kalau gue lihat banyak yang suka Final Fantasy 7 gue akan lanjutin guys Final Fantasy 7 versi bahasa Indonesia guys oke disini kalau gue bilang apa ya musuh-musuh nya udah yang paling top lah kayaknya udah paling yang jagonya gitu tapi gue belum apa ya menemukan musuh yang baru ya karena gue lihat kayaknya musuh nya sama-sama aja gitu cuman mereka lebih kuat aja dibandingkan sebelumnya tapi gue belum pernah menemukan musuh yang ikonik berbeda lagi gitu entah kenapa ya mungkin agar sedikit malas ya game legaya ini developernya bikin musuh yang variatif gitu sebenarnya jujur aja guys musuh nya gak begitu banyak variasi gitu cuman berbeda apa ya HP nya berbeda warna doang padahal musuhnya masih sama aja guys baiklah dan gue juga masih gak tau ngapain kita disini maksudnya mau ngapain lagi gitu ya selain lawan Avalon oke apakah kita harus mendapatkan item tertentu biar bisa membuka pintu oke baiklah gua gerak guys waduh musuh nya seperti laba-laba oh ternyata ini beneran musuh guys gua pikir ini musuh biasa ternyata ini seperti apa ya oke ini musuh yang berbeda daripada sebelumnya jangan-jangan ini adalah salah satu boss ya baiklah kita hajar aja guys pakai jurus thunder sky dan skyfang ini udah jurus yang pakai hyper art semua guys oke gua akan pakai skylord dan fearful art oh sebentar-bentar gua pakai fearful art nya tiga kali terus gua tambahkan dengan rev oke mantap oke kita pilih-pilih dulu guys gua pakai ini nether get waduh mantap guys nova hit kita lihat damage yang ditimbulkan guys wuhh gila mantap banget sih si sheron damage nya guys wuhh kenyang hmm wuhh kita lihat guys damage nya dapet berapa hmmm 47 ribu guys mantap sekali ya thunder sky wuhh dalem juga guys hyper art sky bang wuh mantap 24.000 oh udah udah Oh ternyata mudah sekali ya gua pikir ini susah loh ternyata gampang Oke kita dapat blue ice gym Oke sepertinya itu item yang penting ya mungkin akan dipakai untuk sesuatu gitu baiklah kita keliling-keliling lagi guys Nah di sini posisinya mengingatkan gua seperti Final Fantasy 7 di akhir battle ya guys bener-bener mirip guys mengingatkan gua seperti itu baiklah kita coba ke jalan sebelah ini yang tadi cuma dapat item doang ya guys dan kalau kalian mengikuti World Talk yang gua berikan kalian gua pastikan mendapatkan semua item yang ada di dungeon ini ya oke dan musuh di sini gila guys banyak guys bener-bener dan sebenarnya subquest yang ada di game ini juga banyak ya guys cuman gua langsung ke inti jalan ceritanya aja dan subquest terus yang gua maksud adalah gua belum berhasil menamatkan yang namanya Centurion dungeon ya kalau nggak salah ya Centurion challenge kalau nggak salah itu 100 kali pertarungan ya dan itu gua belum sempat lakuin dan mungkin gua akan lakuin di episode yang akan datang ya guys setelah gua menamatkan game ini karena gua rasa itu pasti akan lama dan kemungkinan besar mungkin gua akan live gitu jadi pastikan kalian bunyikan loncengnya guys jadi kalau nanti gua lagi live streaming kalian bisa dapat guys videonya Oke kita pakai semua yang kita punya yang terkuat yang ada pada setiap karakter pakai Hyper A terkuat guys kita lihat guys seperti apa damage nya serius rose mantap Oke sepertinya musuhnya berwarna merah ya agak berwarna merah ya bener2 ya untuk menyalah semoga men단anya 24.000 easy guys easy banget ya si Maya belum ada kesempatan untuk menyerang ya udah kalah duluan guys Oke Scarlet Jim Oke kita sudah dapat dua ya kita akan keliling-keliling dulu guys dan akhirnya bentar lagi game ini tamat guys Sorry guys kalau misalkan banyak sekali apa ya the title yang mungkin agak meleset dari video ini tapi ya gua udah memberikan yang terbaik semoga kalian bisa paham jalan ceritanya dan mungkin gua akan bikin episode khusus untuk melawan Avalon mungkin ya guys ya untuk yang di episode yang sekarang ini mungkin gua hanya batasnya sampai mungkin bertemu Avalon saja atau gimana gua nggak tahu karena gua nggak gua tak nggak tahu juga ya nanti akan terjadi seperti apa karena ini sepertinya dungeon ini lumayan merepotkan gitu musuhnya guys beneran guys Oke masih turun ya kita lebih condong turun guys bukan naik ya ini condongnya turun guys jadi ini bener-bener mengingatkan gua seperti final fantasy tujuh gua turun ke bawah gitu sampai ke lahar gitu apa nih Wah Val Noah ini baru musuh yang belum pernah gue lihat sebelumnya guys baiklah seperti ini kayaknya kelihatan kuat ya sepertinya ya baiklah kita akan pakai jurus-jurus yang lumayan kuat jangan meremehkan musuh guys mudah-mudahan kuat ya kalau kuat nih enak nih guys biar dapat apa ya naik level lebih cepat nih si Maya nih oke baiklah Buah udah alem ya pukulannya mantap 37.000 masih bermati Guys oke Oh iya Barnya ada di bawah ya Si Valnoa Oh giwa guys Darah banyak banget Berkurangnya dikit sekali 17 ribu segitu doang Wah ini musuhnya termasuk kuat nih guys Wiss Lumayan Nofahid Wah lumayan nih guys musuhnya 4 ribu doang Aduh kasihan banget sih Maya Apa nih Oh langsung dong mati dong Maya gue Baiklah langsung saja guys Kita pakai sleeping dragon lagi Langsung Waduh ya ini udah gak ada jurus Oke kita pakai feelful art sekali Oke cuma dapat bisa sekali doang guys Karena apenya kurang Bisa menang gak ya Untuk turn yang satu kali ini aja Bisa menang gak ya Kita lihat guys Darahnya berkurang dikit banget Oke baiklah Feelful art Oh kayaknya bisa menang guys Bisa menang guys Belum ada pukulan silang aja nih Nah Oke Menang kita Kita akan lihat ya Dapat experience berapa banyak nih Dari musuh ini nih Mantap Mirip kayak leviatan ya Kalau gue liat ya 30 ribu experience Dapat 55 gold Gede guys Untuk satu musuh itu gede Kalau ada dua aja Waduh itu Cepet nih naikin levelnya Talon musuh begitu Oke Kita masih berkutat Di tempat seperti ini guys Tidak mudah ya Ternyata ya Uh Event secret Cepet Kalau gue liat sih Di tempat ini Tidak ada teka teki lagi ya Seperti biasa doang gitu Kita cuma tinggal telusurin aja Dan kita tinggal lawan-lawan musuh Oke Kita lawan ini lagi guys Gue gak takut guys Lawan ini guys Karena ya Enggak terlalu susah lah Oke Langsung saja Kita pakai Sleeping Dragon lagi Oke Repstrom aja Cukup Hmm Oke apa ya Nova aja deh Nova Nova hit Oke Hah Kok nambah Itu warna hijau kan Oh my god guys Ternyata dia Kalau kena pukul Berelemen listrik Nambah darah dia guys Kurang ajar Stripping Dragon Wah Cuma 20 ribu doang guys Wuh Ternyata dia mengeluarkan Apa Magic ya Ternyata ya Wah 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 Mati Sharon gue Jujur ya Sharon gue pukulnya dalam Tapi Defannya sangat rendah guys Nova hit Ya lumayan lah ya Terpada gak membantu Goceng Lumayan Oke Baiklah Langsung saja Kita Bantai lagi guys Mudah-mudahan Sekali ini Langsung menang ya Kayaknya gue harus hidupin Si ini deh Hati-hati guys Ini Tapi kalau pakai Sharon juga Dia gak ada gunanya ya Oke lah Langsung ya Kita serang aja guys Mudah-mudahan menang Karena percuma juga gue hidupin si Sharon Pukulan dia Nambahin HP buat musuh Oke 11.000 guys Hyper Earth Wih Nether Gate Kita lihat guys Dalam apa nih Wow Amazing Dalam itu Akhirnya Akhirnya Maya Yuk bisa keluarin 20.000 damage Gila Oh 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 Aduh Hyper Earth Kita lihat Squad apa Iba Squad Doran Oh Dikit Dikit Payah Hai Mantep lang Kita Dinasakan aja Gila Tapi sayangnya Gue belum Mendapat Gue belum lengkapin ya Jurus si Maya ya Nanti gue akan lengkapin guys Jurusnya Maya Hyper Earth Sleeping Dragon Mantep Oke guys Kita menang Berhasil Defense Gym Oke Sepertinya Item itu sangat penting ya Mungkin untuk membuka gerbang Atau apa gitu Oke Kita Lanjutkan perjalanan kita guys Jadi kita ini turun ke bawah guys Bukan naik ke atas ya Turun ke bawah Kita mungkin sampai paling dasar ya Mungkin gitu ya Padahal Kalau Hanya Untuk Eh Eh Bentar Sorry Oke Padahal sebenarnya tempatnya Tidak banyak teka-teki ya Cuman Banyak musuh doang guys Jadi perjalanan Lebih lama Dan ini aja Gue udah skip pertarungan Banyaknya Masih lama guys Untuk sampai ke Sampai ke bawah dasar gitu ya Karena ada Sword Force Di bawah gitu Jadi Sword Force itu Yang Apa ya Memberikan kehidupan Pada dunia ya Dia yang menciptakan kehidupan Di sini guys Oke Kita hancurkan batunya guys Bentar Kita lihat Oh ada item Kita lihat guys Item apa ini Oke Sip Dan Dragon Eye Dan karakter si Aina ini Jarang banget gue pakai Karena ya Di awal-awal Permain Apa Di awal-awal gue dapetin karakternya juga Gue gak begitu suka sama Jurusnya gitu Terlalu gak stylish Terlalu kaku Dan ditambah lagi Mungkin karakternya Belum mengena di gue Jadi gue Masa bodoh gitu ya Dengan karakter Aina gitu Dan Aina juga Didapetinnya pada saat Udah mulai Akhir-akhir permainan gitu Eh menurut gue Paling kasin si Aina sih Gue gak mendapatkan Apa ya Feel gitu lah Sama karakter itu Oke Sepertinya tempatnya Berbeda sendiri Ini Seperti ada Tembok yang menghalangi ya Seperti gerbang Oke Kita lihat guys Sebuah pintu besar menghalangi jalan Ada tiga lubang Dimana sesuatu bisa dimasukkan Oh Oh Berarti yang kita tadi dapetin Kita tinggal masukkan guys Oke Make sense Make sense Wah Ini sepertinya Bakal menjadi Pertarungan terakhir Melalui pintu ini ya Yah Kita berada di ujung menara Jadi Pasti ini Soft Force ada disana kan Yah Dan aku yakin Dia juga ada disana Avalon Dan dia memiliki Kekuatan tertinggi Apakah kita benar-benar Punya kesempatan Untuk mengalahkannya Walaupun kita semua Bersama-sama seperti ini Aku tidak tahu Ayo Jangan meremehkan kita sekarang Kita sudah sejauh ini Kita harus menang sekarang Hmm Oh Apa yang aku katakan Tentu saja kita akan menang Seluruh dunia bergantung Pada pertempuran ini Kita bisa melakukan ya Kita akan mengambil dunia kita kembali Dan berhasil keluar dari sini Hidup-hidup Oke guys Ini adalah Pertarungan terakhir Wah Kirbang sudah terbuka Oke guys Videonya cukup Sampai disini aja ya Bagi kalian yang suka Sama video ini Jangan lupa untuk klik like Subscribe guys Bantu komen Dan bantu share ya Dan sepertinya game ini Sebentar lagi akan tamat guys ya Dan bagi kalian yang sudah Ngikutin dari episode 1 Sampai sekarang Jangan lewatkan episode terakhirnya guys Karena bentar lagi Gue akan upload Untuk episode terakhirnya Dan bagi kalian yang belum Bunyikan loncengnya Langsung saja Bunyikan loncengnya guys Biar kalian mendapatkan notifikasi Pada saat gue lagi live streaming Ataupun lagi upload video terbaru guys Jadi Nantikan episode selanjutnya Yaitu episode terakhir Melawan Avalon guys Oke See you in the next video Bye-bye Salam Gamers guys Thank you